Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di channel Varen Tactical Official Baik, pada video kali ini Saya akan mereview dan menjelaskan Yaitu tentang holster HS Ini semua sesuai dengan permintaan dari teman-teman Teman sudah ada yang komen di video kita sebelumnya Ini dari Bang Farel Ari Bimantara Oh, komennya gini Review holster pistol HS Paha dan sebagainya Nanti saya beli, oke Jadi kita sekarang sesuai mereviewnya Sesuai dengan permintaan dari teman-teman Sekarang kita masuk ke videonya Untuk mereview holster HS Paha Ataupun holster HS yang ada di pinggang Baik, kita untuk holster HS Mempunyai macam-macam model dan jenisnya Serta macam-macam merk ya Ini yang pertama Di sini Saya sudah mempunyai Saya sudah mempunyai Sudah saya pegang holster HS yang merk Fobus Ini buatan, kalau di sini tertera Buatan dari USA Dari Southampton, Amerika Serikat Fobus dari USA Sekarang kita mereview produknya Kita arm-doxing dulu Seperti ini Taruh dulu di sini Jadi Holster Fobus ini Itu Satu setnya Sudah dapat dengan holster Atau pouch magasin kecilnya Jadi seperti ini Satu pasang Ini bahannya key deck Bahannya key deck, karet Tapi dia lentur ya Gak mudah pecah Memang ini harganya murah sekali Cuma Rp150.000 saja Sudah dapat satu set gini Kita ukur dulu Untuk panjangnya Ini Ini yang untuk holsternya Holster HSnya Panjang ke bawahnya Ini 11 cm Ya, 11 cm Kemudian Kesampingnya Kita ukur Ini 10 cm Untuk sistem Penempatan atau Penarukan ini Sistem untuk nempelkan ini Ini Sistemnya dengan Dimasukkan saja Ke kopel Anggap ini kopel ya Ini kopel Kita masukkan Sudah Jadi dia Kurang bagi saya Menurut saya ini Kurang begitu safety Kurang safety Karena apa Ini bisa lepas Tapi Maksudnya di samping Bisa lepas Tapi itu kalau Baru kita tarik Baru lepas Karena ini Di sini ada penguncinya Ada penguncinya Jadi Kalau sudah ke kopel Masuk Ini sudah Nahan Tapi menurut saya Ini kurang pas Atau kurang Safety Karena emang Ada harga Ada kualitas ya Ini harganya murah Cuma 150 ribu saja Sudah dapat Holster HS ini Yang dipinggang Sekarang kita coba Kita asal disini Sudah pegang Glock Tapi ini bukan Sandpee ya Ini Glock yang Airgun Kita coba ya Glock itu kan mirip Sama HS Kita coba Masuk tidak Ke holster Fobus ini Dia masuk Ya Terus ini lagi Kita jelaskan Untuk yang Fobus ini Tidak ada pengunci Untuk Sandpee nya Tapi meskipun Tanpa pengunci Ini aman Tidak jatuh Ya Apabila untuk Apa Kita melepaskan Sandpee nya Kita deltari saja Lepas Oke Bahannya bagus Lentur karetnya Kemudian Anti patah juga Kali ini juga Buatan luar negeri Bukan lokal ya Import langsung Dari USA Kalau di Sesuai di Plastiknya Dari Southampton Industri Hawaii Ya Oke Ini yang pertama Yang merek Fobus Untuk holster HS nya Kemudian kita juga Punya Holster HS Yang paha Ada ini yang Banyak yang komen Banyak yang tanya Silahkan bang Bantu review Untuk holster Yang HS Yang paha Oke Disini kita punya Ini tanpa merek Tanpa merek Tapi ini juga Dari luar negeri Juga import Dari China Pendapatkannya Seperti ini Jadi cara pakenya Gimana bang Ini ya Kita tinggal buka Nanti kita masukkan Ke kopel Nah Nanti dia menggantung Begini kopel Kemudian Disini Ini ada Sekat Bukan sekat Maksudnya Yang menempel Di paha Nanti tinggal kita pasang Perekatnya ini Di paha Jadi Ini Nguncinya di kopel Ngunci Di paha Juga menempel Atau terkunci Ya Sekali kita ukur Panjangnya Ini ke bawahnya Panjangnya Untuk holster ini Saja 18 cm Kemudian Lebarnya Ini 9 cm Setengah Ya Untuk holster Yang Paha Yang ini bang Yang tanpa merek ini Ini murah juga bang Murah sekali Cuma Rp175.000 Saja bang Ya Sekarang kita coba Praktekan Kita masukkan Airgun Yang glock ini Apakah masuk Ke holster ini Dan dia masuk bang Karena Glock dan HS itu mirip bang Lekukannya mirip Cuma beda Pasti ada bedanya bang Tapi ini masuk juga Buat glock Ya Jadi Glock bisa HS pun bisa Sama seperti yang Fobus tadi Kalau yang ini bang Ini lebih safety ya Kenapa Karena ini ada penguncinya bang Ada penguncinya Ada karetnya Jadi Caranya gimana Gila kita Kaitkan penguncinya Ini udah aman Udah aman Gak mungkin jatuh ya Oke Cara Bukanya gimana bang Jadi gini caranya Kita buka dulu penguncinya Di sebelah sini Kelihatan gak Nah Ini kita buka Nah ya Nah Nah kita buka Baru kita putar ke Depan Baru kita ambil Kita ruangi ya Kita masukkan Bunyi Clek Baru kita kunci ini Kunci Nah Baru kita kaitkan ini Nah Sudah Bukanya Kita buka dulu pengaitnya Ini Nah Drone ke depan Kita tarik Oke Oke bang ya Harganya Rp175.000 bang Barangnya Import Ini bahannya juga Karetnya Melentur bang Anti pecah ini Oke bang Ini yang Rp175.000 HS bisa Glock pun bisa Oke bang Kita taruh dulu Kemudian kita masuk ke Berikutnya bang Kita juga punya yang merek TG bang Ini Ini mereknya TG Kalau disini Dibuat di China bang Di Donggua Distrik Shenzhen China Ya Buatan dari China Mereknya TG Ini bisa untuk Six Hours HS dan Glock Dan Sandpiece sejenisnya Disini ya Teterannya seperti itu Kita buka unboxing dulu Satu setnya ini Dapet holster Dan juga Dapet Kunci L Bang Untuk alat pendukung Holsternya Kita jelaskan dulu Penampakannya seperti ini Begini ya Kelihatan gak Nah Ini bang Ya Ini bahannya Kideknya bagus bang Stin ini bagus Ini juga Apa ya Diketuk-ketuk pun Bahannya rapi bang Ini bahannya rapi Kita ukur dulu Panjangnya Kalau panjangnya Ini 20 cm bang Panjangnya Lebarnya Kesamping 9 cm setengah Untuk lebarnya Kesamping Kita jelaskan dulu bang Untuk produk yang TG ini Yang buatan dari China Di belakang Sudah disediakan T-Clock bang T-Clock ini seperti ini Nah Pengait untuk Kekopel Namanya T-Clock Nah ini sudah satu set Dengan holsternya bang Kalau gak salah Ini juga bisa diputer Nah Ya Ini bisa diputer 360 derajat bang Caranya gimana puternya bang Tarik Tarik Baru diputer Ya Ini bisa berputar 360 derajat bang Jadi Apabila kita pengennya miring Boleh Terlurus juga boleh Kemudian kita review juga Sekarang Disini juga ada Pengunci bang Untuk pistolnya Atau senpainya ya Sistemnya gini bang Coba ya Nah Oke Untuk Pemetiknya Atau penguncinya Di belakang sini Sekarang kita coba Pasangkan Holster Apa Kita pasangkan Senjata Glock ini Airgun Glock Caranya pertama Kita buka dulu Kuncinya Baru kita masukkan Kalau sudah kita masukkan Senjatanya Kita kuncinya Caranya gimana bang Tinggal dorong ini Ke belakang Dan ini untuk Glock Juga masuk bang Untuk HS juga bisa Six shower Juga bisa bang Dan ini aman bang Gak akan jatuh Tadi Tadi saya lupa Menjelaskan untuk Teglock Caranya gimana Tinggal dipencet bang Ini ada tombol Di sebelah kiri dan kanan Kita pencet saja bang Percamping ya Nah Kalau sudah Ini sudah terbuka bang Baru kita masukkan ke Kopel ataupun sabut Cara menutupnya gimana Kita tekan Tekan Sambil bunyi Tek Denger Nah Baru kita Terlalu kita Kunci bang Rapat Ini safety Benar-benar safety bang Untuk yang ini Harganya Rp400.000 Saja sudah dapat Holster yang merek TG Yang taktikal bang Sekarang kita praktekkan Caranya untuk Melepas atau Mengeluarkan Sampilnya dari Holster Caranya gimana Ini bang Di sebelah sini bang Ini Ini bang Nah ini ada Tombol Kita pencet Kita sudah lepas Kalau ini sudah lepas Tinggal kita tarik bang Lepas Lagi Lagi Ya Lagi Kita pencet tombol ini Sudah Lepas Baru kita tarik Agak susah Oh ini bang Maaf Lupa tadi Jelaskan bang Jadi di depan ini Juga ada pengunci Ini ya Ini kita pencet dulu Ini aman Ternyata ini harus dipencet Agak keras bang Nah Lepas Ini Kenapa agak susah Bukan bang Karena ini Di sini Ini bang Depannya ini ada juga Tombolnya bang Ternyata Jadi saya lupa Menjelaskan Ada tombol Jadi kuncinya Ada double bang Di depan Dan di sebelah Sini Di atas Oke Untuk harganya bang Ini 400 ribu rupiah bang Sudah dapat Hoster taktikal Yang merek TG Yang buatan dari China bang Ini bisa HS Bisa Glock Dan bisa Six shower Sesuai dengan Deskripsi produk Yang ada di kemasan Kita tarik dulu Setelah kita masuk Ke Hotel berikutnya Di sini kita Mempunyai Holster Yang mereknya Citec Kita Deskripsikan dulu Citec Teknologi Limited Dibuat Di Zenzhen Donghuan Route Xinqiao Street China Jadi ini Import Langsung dari China Mereknya Citec Ini Bestseller Bang ya Paling Bestseller Ini merek Citec Yang taktikal Gini Holster Tactical Gear Ready For your Tactical Needs Nah itu Bang Di sini Tertulis Deskripsi yang Di kemasan Fit Corporal Pistol From Glock Baretta Six shower Taurus NETC Atau yang lain Berarti Glock HS Juga Masuk Bang Karena Pernah Kita Coba Untuk HS Dan Senjata Glock Maupun Baretta Bang Ya Sekarang Kita Review Bang Kita Unboxing Nah Sini Nanti Kita Juga Dapat Buku Panduan Atau User Manual Dari Dari Citec Ini Bang Cara Caranya Gimana Narutnya Ini Ada Bang Ya Nanti Abang Tinggal Baca Disini Atau Kalau Emang Lebih Pengen Cepat Pengen Gampang Abang Scan Barcode Yang Ada Disini Untuk Melihat Video Tutorial Cara Menggunakan Citec Ini Tapi Disini Sekarang Kita Akan Membahas Bang Gak Perlu Abang Cari Video Lain Sekarang Kita Akan Membahas Atau Review Produk Dari Citec Ini Bang Ini Yang Model Untuk Dipenggang Atau Disabuk Bang Ini Bang Kenapa Pakannya Bang Disini Disini Bahannya Bagus Sekali Bang Kalau Disini Teteranya Bahannya Bahannya Kidek Plastik Premium Disini Ketulisan Gitu Ini Mempunyai Dua Pengaman Atau Kunci Bang Maaf Diulangi Ini Punya Satu Bang Posisinya Dimana Di Depan Sini Ini Ada Tombol Yang Ada Huruf T Cara Pakainya Koppel Gimana Tinggal Gini Aja Bang Kita Buka Ini Masuk Koppel Ini Meskipun Pemasangannya Mudah Bang Tapi Ini Susah Keluarnya Bang Kenapa Karena Disini Ada Penguncinya Jadi Aman Safety Ditaruh Dikopel Ataupun Disabu Oke Ini Bang Kenapakannya Sekarang kita Coba Bang Masuk Enggak Glock Ke Holster Citek Yang Pinggang Coba Dulu Masuk Bang Tadi Bang Dengar Enggak Waktu Kita Masukkan Bunyi TAK Itu Kuncinya Bang Jadi Otomatis Kalau Sudah Centi Masuk Ke Holster Ini Kuncinya Langsung Mengunci Otomatis Cara Bukanya Gimana Kita Pencet Kuncinya Dulu Disini Lalu Kita Buka Lepas Pasangkan Coba Dengar Ya Nah Dengar Bang Ada Bunyi Klik Kita Ulangi Lagi Ada Pencet Kesini Kemik Nah Dengar Bang Ya Ini Penguncinya Otomatis Bang Jadi Apabila Sentry Masuk Ke Holster Ini Akan Terkunci Otomatis Jadi Anti Jatuh Bang Ya Jadi Lebih Aman Bang Dan Ini Modernya Lebih Taktikal Ini Pengapakannya Ini Digunakan Untuk Glock HS Six Sour Baretta Dan Lain Lain Oke Bang Ini Ini Harganya Untuk Citek Ini Yang Model Ini Harganya Rp450.000 Saja Bang Dapat Holster Yang Citek Yang Pang Pinggang Kita Buka Dulu Ya Kita Taruh Dulu Bang So Ya Holster Citek Yang Terakhir Kita Punya Holster Citek Yang Paha Ini Merknya Citek Juga Buatan Dari Cina Cuma Ini Yang Tipe Paha Bang Kita Unboxing Dulu Satu Setnya Dapat Kunci L Sama Seperti Yang Citek Yang Pinggang Dapat Buku Panduan Dan Juga Penampakannya Seperti Ini Bang Jadi Sama Seperti Yang Paha Bang Bedanya Cuma Di Sini Sini Saja Penguninya Tetap Penguninya Ada Di Depan Huruf T Dan Juga Bedanya Ada Talinya Ini Untuk Dilekatkan Atau Ditempelkan Di Paha Bang Coba Sekarang Kita Ukur Dulu Panjang Berapa Untuk Yang Holster Yang Paha Yang Citek Ini Panjang Keseluruhan Bang Ini 18 cm Lebarnya 11 cm Bang Ya Untuk Talinya Ini Ini Bisa Dibesar Kecilkan Bang Sesuai Dengan Keinginan Atau Sesuai Dengan Besar Paha Kita Bang Karena Paha Orang Beda Beda Kan Jadi Ini Disesuaikan Nanti Bisa Panjang Bisa Lebar Bang Sekarang Kita Coba Bang Masukkan Senjata Atau Airgun Glock Yang Tipe Glock Ini 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 Masuk Untuk Glock HS Barretta Dan Lain Lain Sama Bang Sistemnya Juga Ada Kuncinya Sini Coba Lagi Ini Masuk Ya Penempatannya Ini Di Paha Oke Bang Sudah Kita Lepas Oke Ini Barusan Oh iya Bang Ada Lagi Yang Lupa Untuk Pengunci Pahanya Bang Jadi Aman Ini Ada Kuncinya Zoom Tengah Ini Ada Tombol Bang Caranya Digeser Ini Untuk Mengunci Biar Ini Tidak Lepas Nah Biar Lepas Ya Untuk Yang Model Paha Ini Bang Harganya Rp550.000 Bang Silahkan Di Order Bang Ya Untuk Link Pembelian Abang Bisa Klik Link Yang Ada Di Deskripsi Bawah Ini Bang Ya Bang Klik Link Di Bisa Lari Whatsapp Ataupun Shopee Bang Abang Untuk Melihat Catalog Bisa Cek Instagram Di Varen Tactical Official Jangan Lupa Bang Subscribe Channel Kita Di Varen Tactical Official Jangan Lupa Like Jangan Lupa Share Jangan Lupa Comment Barang Apa Lagi Yang Harus Kita Review Jadi Biar saya Enggak Bingung Barang Apalagi Yang Kita Review Abang Silahkan Comment Minta Review Apa Sepatu Helm Bodifish Silahkan Di Comment Nanti Insya Allah Bakal Kita Review Satu Satu Sesuai Dengan Permintaan Abang Di Kolom Komentar Oke Bang Sekian Video Dari Saya Bang Semoga Bermanfaat Dan Semoga Abang Yang Menonton Ini Selalu Diberikan Rezeki Yang Berkah Yang Banyak Dan Selalu Diberikan Kesehatan Amin Amin Ya Rabu Oke Bang Baik Kita Tutup Video Ini Kita Cukupkan Kali Ini Sampai Disini Semoga Kita Banyak Nanti Kita Akan Banyak Review Video Barang Barang Lain Yang Ada Di Toko Varen Tactical Official Oke Bang Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dari Varen Tactical